Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Yang bersih dari segala unsur korupsi, kolusi, dan impotisi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Terima kasih. 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 Kita paham betul bahwa kejahatan gratifikasi atau suap menyuap Atau kalau di negeri seberang kita kenal dengan private Ini sebenarnya menjadi kejahatan yang luar biasa Kalau di luar Indonesia, kalau orang terima suap itu menjadi kejahatan yang luar biasa Kalau di Indonesia, kita terima uang pelicir, terima pemutan liat, dianggap hal-hal yang biasa Padahal kalau di luar ini menjadi kejahatan yang luar biasa Bahkan seorang pejabat tinggi kalau di luar, kalau dia ketahuan menerima gratifikasi, menerima uang pelicir Maka selain dilakukan penegakan hukum yang bersangkutan juga biasanya dengan terasa ya gentleman melakukan pemunduran diri Ini yang terjadi di luar sana Bapak Ibu Hadirin yang selamat Pertanyaan kita semua apa sebenarnya yang dimaksud dengan gratifikasi Kalau kita merujuk di dalam Undang-Undang Koropsi Minta Pasal 12 tentang ketentuan mengenai gratifikasi Gratifikasi ini menjadi pengertian yang sangat luas Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas Jadi apapun bentuknya, seorang penyelenggara negara, seorang pengguna negeri, kalau menerima sesuatu maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi Dalam bentuk apapun juga Bahkan kalau kita lihat di dalam ketentuan gratifikasi, diskon Diskon saja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu sudah dianggap gratifikasi Saya kasih contoh misalnya, kalau saya mau berangkat ke suatu daerah dalam kunjungan kerja Tiba-tiba saya membeli tiket di sebuah travel Dan ternyata travel itu mengetahui bahwa saya ketua KPK ingin membeli tiket Maka saya dikasih diskon sampai 50% Ini menjadi gratifikasi buat saya Padahal ini sebenarnya cuma diskon Kenapa ini menjadi gratifikasi? Karena diskonnya di luar dari ketentuan Belum lagi fasilitas-fasilitas lainnya Misalnya seorang pejabat yang berwenang memberikan izin pada para investor Kalau misalnya investor itu mengajak pejabat ini Maka Dibawa ke tempat kibura Itu juga menjadi yang kita kategorikan sebagai gratifikasi Bagaimana kita menghindar dari kejahatan-kejahatan gratifikasi? Karena terkadang kita sebagai manusia biasa Kita sulit membedakan Apakah gratifikasi ini menjadi sebuah kejahatan suap atau tidak? Apakah kita bisa menerima atau tidak? Dalam ketentuan yang ada di dalam undang-undang kita Kita masih diberikan ruang Masih diberikan kewenangan Untuk melaporkan Kalau ternyata apa yang kita diberikan ini menjadi keraguan buat kita sendiri Jadi undang-undang kita memungkinkan selama kurang lebih 30 hari Kalau misalnya kita menerima barang Atau sesuatu Dan kita ragu-ragu terhadap barang yang kita diberikan itu Maka undang-undang memberikan ruang kepada kita Dalam tempoh 30 hari kita bisa melaporkan Dan kalau misalnya kundurian itu kita laporkan dalam tempoh 30 hari Maka Apa yang kita diberikan ini menjadi Sesuatu yang Tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran pindah Dijani saya dikategorikan sebagai pemberian suap Dan ini sudah diberikan contoh yang sangat baik Oleh Pak Jokowi ketika melaporkan pemberian gitarnya Yang diberikan oleh Meta Ika Dilaporkan ke KPK Dan setelah itu Kalau KPK sudah menerima laporan pemberian gratifikasi Maka Kewenangan KPK untuk menentukan Apakah barang-barang ini menjadi milik negara Dan kalau barang-barang ini menjadi milik negara Maka selanjutnya akan dilakukan lelang Dan lain-lain sebagainya Kalau sudah dilakukan lelang Maka wanya dikembalikan ke KSG Itulah gratifikasi Itulah kejahatan suap Uang pelisi dan lain-lain sebagainya Dan sampai hari ini Kita masih sangat berhati Bapak Ibu yang saya hormati Karena ternyata IPK kita itu masih istagnan 32 Itu artinya apa? Salah satu indikator sebenarnya untuk mengukur IPK Adalah pelayanan publik Bagaimana pelayanan publik itu berjalan selagi manis Oleh karena itu Kalau IPK kita masih terpuluk Berarti masih ada sesuatu yang tidak beres Dalam hal pelayanan publik Itu yang sebenarnya menjadi konsep kita Walaupun kita paham betul Bahwa penyuapan Uang pelisi gratifikasi Yang terjadi di sektor pelayanan publik Mungkin boleh kita katakan Itu sebagai kejahatan korupsi yang kecil Seperti korupsi ya Tapi sekali lagi Korupsi-korupsi kecil Uang pelisi Suap-suap yang terjadi di sektor pelayanan publik Ini merusak pelayanan publik sebenarnya Dan ini sangat mengganggu pada masyarakat Yang ada di level menengah kebawah Oleh karena itulah Kita paham betul bahwa Daerah khusus sistemewa Jakarta merupakan Sentra pemerintah Setelah itu sentra bisnis Yang mempunyai posisi yang sangat strategis Oleh karena itu Pengendalian gratifikasi menjadi sesuatu yang Sangat utlak Untuk bisa terus dijalankan oleh pemerintah Belum lagi kalau kita melihat Pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu Sangat besar Estimasi perkutaran uang itu Hampir 70% Dari uang yang berledar di Indonesia Dan ditambah lagi Kalau kita melihat APBD DKI Jakarta ini Menjadi APBD yang terbesar Di antara provinsi yang ada Jumlanya sangat fantastik Menurut saya 49,90 ribu Jadi luar biasa Bagi kita Dan Sesuatu yang Menjadi Perlu kita renungkan Bahwa Indeks integritas DKI Jakarta Tahun 2013 Itu Kalau kita lihat ya Pengalaman Berdasarkan Survei integritas publik Yang dilakukan KPK Tahun 2013 Tentang posisi Di atas standar minimal 7,4% Dari 180 pengguna Layanan publik Di Jakarta Menyatakan Biaya yang dikeluarkan Tidak sesuai Dengan biaya resmi Penyakit itu Humpir sama semua Selalu memperpanjang Yang namanya Birokrasi Selalu mempersulit Yang namanya Perizinan Karena peluang-peluang ini Semakin panjang Birokrasi Semakin sulit Perizinan Maka peluang-peluang ini Lagi dimanfaatkan Untuk menarik Kehitungan Secara persoalan Bapak-Ibu hadirin Yang saya cintai Kinerja baik Pemda DKI Jakarta Dalam pelayanan publik Akan berpengaruh langsung Pada Lebih dari 10 juta 10 orang 10 juta ya Kurang lebih 10 juta Pendulur DKI Dengan komitmen Pengendalian gratifikasi Yang hari ini Kita sudah lakukan Ini menjadikan DKI Jakarta Menjadi contoh Bagi kementerian Dan lembaga-lembaga yang lain Agar supaya bisa Meniru langkah-langkah Yang sudah dilakukan Pemda DKI Jakarta Bapak-Ibu hadirin Yang saya cintai Ada sesuatu yang Menurut teman raya Yang menjadi hal Yang bisa Dicontoh ketika Ada inisiatif perbaikan Dari Pemerintahan DKI Jakarta Yang telah melakukan Inisiatif melakukan Reformasi Birokrasi Besar-besaran Di pemerintahan DKI Jakarta Seperti misalnya Melakukan Lelan jabatan Mulai dari tingkat jabatan Yang paling rendah Lura sampai Pada Eksolon 2 Dan Ini akan dirasakan Oleh masyarakat Yang langsung Bersentuhan Dengan pelayanan publik Kemudian Untuk memaksifalkan Efek positif Dari inisiatif Perbaikan tersebut Perlu juga Sekali lagi Diterapkan Konsep pengendalian Gratifikasi dan penjalan korupsi Yang lebih luas Dan lebih kontinu Jadi Kita harus melakukannya Dengan Lebih luas Dan Lebih terkonsep Dengan Bapak-Ibu hadirin Yang saya cintai Pemprov DKI Dalam hal ini DKI Jaya Diharapkan Menjadi Champion Dalam penggunaan Dan Pemanfaatan Kepatuhan Terhadap Pelaporan Gratifikasi Sebagai komponen Penting Untuk Mengukur Indeks Integritas Indikudus Yang digunakan Sebagai Kriteria Penting Dalam Pemberian Incentive Kinerja Promosi Muka Sejabatan Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Oleh karena itu Kalau kita Sudah mulai Memasuki Pengendalian Gratifikasi Di Pemberian DKI Jakarta Ini menjadi Salah satu Indikator Pak Gubernur Untuk Melakukan Penilaian Integritas Individu Dalam Rangka Memberi Incentive Inerga Bagi Pegawai Promosi Kita bisa Menilai Dari Ini Bahwa Pejabat Pejabat Mana Yang Bisa Kita Promosikan Pejabat Pejabat Mana Yang Kita Menganggap Mungkin Kurang Patut Terhadap Gratifikasi Yang Kita Bisa Menasihkan Jadi Ini Menjadi Salah Satu Indikator Penilaian Oleh 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 Sekali Lagi Atas Nama Pimpinan Komisi Pemerantahan Korupsi Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Pada Pak Gubernur Wakil Gubernur Dan Seluruh Jajaran Pemerintahan BKI Jakarta Yang Telah Berkomitmen Untuk Melakukan Pemindah Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan BKI Jakarta Demikian Terima Kasih Wadilai Kapi Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Dengarkan Bersama Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Bidodo Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semuanya Yang saya hormati Bapak Ketua KPK Bapak Abraham Sama Berserta Jajaran KPK Yang pada Pagian Hari Jajar Bapakku Bersuduk Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yang Pagi hari ini Berada di Ruangan ini Dimulai Setahun yang lalu Saya kira kita Sudah Melakukan Perbaikan Perbaikan Sistem Pembenahan Sistem Membangun Sistem-sistem Yang baru DKI Jakarta Yang dimulai Dengan Pajak online Untuk Restoran Untuk hotel Untuk Hiburan Untuk parkir Kemudian Juga diikuti Dengan E-Buseting Dengan E-Procurement Dengan E-Purchasing E-Katalog E-Audit Yang kita Koneksikan Dengan BPK Dengan E-Empli Online Sehingga Sehingga kita Buka Dari-ari Dua minggu yang lalu Semuanya Dari-ari E-I semuanya Online Semuanya Dan yang belum Nanti akan Terus Kita lakukan Ini salah satu Cara Perbaikan Sistem Membangun Sistem Yang kita Lakukan Kehebatan Yang kita lakukan Untuk Seluruh Untuk Caman Untuk Kepala Sekolah Untuk Kepala Puskesmas Semuanya Kita lakukan Dan nanti akan Terus Kita lakukan Perbaikan-perbaikan Kita tahu Bahwa kita Masih dalam proses Pak Abraham Kita masih dalam proses Masih dalam Proses Perbaikan Sehingga Ya Kalau masih ada Satu Dua Yang masih Belum baik Ya itu Yang akan Kita Perbaiki Menjadi Yang terbaik Dan Yang sudah Kelihatan Dari APBD kita 72 Triliun Itu uang Semuanya Hati-hati Di dalam Penggunaan Saya tadi Sudah Bisik-bisik Ke Pak Abraham Mohon Agar Kita Dibantu Juga Untuk Pengawasan Pengendalian Preventive Semuanya Karena memang Uang Ini uang Gede sekali 72 Triliun Dalam Satu Tahun Yang harus Kita Belajarkan Saya Waktu Jadi Wali Kota Lima Tahun Hanya Pegang Tiga Setengah Triliun Bayangkan Bagaimana Mengendalikan Uang Yang Sebesar Itu Dan Uang Itu Betul-betul Harus Bermanfaat Berkirakyat Saya Juga Ingat Waktu Saya Masuk Ke Kelurahan Masuk Ke Kecamatan Dulu Di Apa Tempat-tempat Untuk Pelayanan Publik Untuk Perizinan Terkotak-kotak Dalam kamar Dan Dibili Loket Kecil Ini Kalau kita Mau Ini Pak Mau Dijin Pakai Gini Gini Karena Kalau Tanya Yang Kecil Sekarang Kalau Mungkin Pak Abraham Pak Giri Mau Lihat Di Kelurahan Di Kecamatan Kita Juga Kitaruh Mbak Bapak Dalam Setahun Ini Semuanya Buka Buka Semuanya Yang Yang Bekerja Kelihatan Pakai Prondes Dan Terbuka Pelayanannya Dan Saya Juga Sangat Senang Sekarang Yang dulu Urusan Kecil-kecil Lah Urusan KTB Yang dulu Bisa Dua Minggu Bisa Tiga Minggu Kenapa Tiap Hari Saya Keluhan Cek Ke Kecamatan Saya Ingin Memastikan Bahwa Rakyat Warga Itu Dilayan KTB Sekarang Saya Tanya Berapa Pak Kalau Yang Regular Sehari Selesai Yang dulu Dua Minggu Tiga Minggu Sekarang Sehari Selesai Yang KK Berapa Lima Hari Yang Dulu Juga Sebulan Satu Sengah Bulan Kemudian Apa Di Urusan Yang Kecil-kecil Untuk Urusan Apa SKTN Juga Langsung Ditunggu Tidak Bisa Saya Kira Ini Memang Perbaikan Ini Belum Pada Posisi Seratus Persen Tetapi Kami Memastikan Kalau Perbaikan Ini Berjalan Dan Akan Semakin Baik Akan Semakin Baik Kenapa Ada Yang Lurah Yang Menyampaikan Lupa Kemarin Sudah Dicek Kok Kesini Lagi Loh Saya Saya Selalu Sampaikan Saya Cek Besok Saya Kontrol Besok Saya Cek Lagi Besok Saya Cek Akan Saya Cek Terus Kalau Tidak Lupa Nanti Bahwa Kita Ini Masih Dalam Proses Dan Kalau Sudah Menjadi Kebiasaan Itu Baru Saya Tinggal Masa Kesini Sudah Tiga Kali Pak Ya Suka Suka Saya Tapi Hati Hati Kalau Kalau Saya Cek Dan Tidak Benar Saya Tidak Pernah Saya Marai Habib Sesila Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dengan sosialisasi Pengenalan program pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Giri Suprap Yono Bapak Giri Suprap Yono Bapak Giri Suprap Yono Aduh Memang susah Ngomong Gratifikasi Itu Susah Semangat pagi Semangat pagi Pagi Semangat pagi Pagi Apalagi 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 di tempat Pak Giri Suprap Yono Pak Giri Suprap Yono Dan calon Pak Giri Suprap Yono Mohon licin Pak Terima kasih Keladaan kepemimpinan itu sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat Masyarakat sudah bosen yang namanya kepalsuan Masyarakat sudah bosen yang namanya pemimpin yang pura-pura dan cair Makanya ketika KPK pemilik jujur sebagai kampanyenya Sebenarnya kita ingin pemimpin di depan adalah pemimpin yang jenduin orisinal apa ada Dan ibu dan bapak semuanya beruntung ada Pak Jokowi di sini Yang merupakan simbol dari politik kita dan pemimpinan Banyak pengamat bilang bahwa kenapa di Republik ini sepertinya merindukan orisinal baginya Karena sebenarnya korupsi dibungkus oleh kepalsuan-kepalsuan Korupsi dibungkus oleh kepalsuan-kepalsuan Koruptor sama dengan orang SMA Jadi ketika Pak Jokowi melaporkan gitar yang disayanginnya Mon Mawad Sebenarnya itu juga tidak mudah untuk memutuskan itu menjadi milik negara atau bukan Karena orang kemudian membandingkan apa bedanya dengan sebenarnya yang diterima presiden Yang diterima oleh kepala lembaga dengan barat yang seperti ini Kemudian ketika menerima kacamata yang diberikan oleh Pak Lorenzo dalam acara naik sepeda juga Kemudian kapika memutuskan itu menjadi milik negara juga Bapak menerima hadiah, menerima gratifikasi terkait jabatan itu dibarang oleh Jokowi Peraturan pemerintah 53 ayat 4 Kemudian sumpah jabatan melarang ibu dan bapak menerima hadiah dengan bapak Ketika seorang pemungkut jatak memungkut jatak dari seorang pengusaha Kemudian dia mendapatkan wang terima kasih Dan dia datang kemudian Bapak menerima hadiah, menerima hadiah, menerima hadiah, menerima hadiah Hanya kalau misal di tambah uang harinya Biasanya kita selalu Ketika bapaknya ini Menteri Ketika bapaknya ini keluar dari ruangan dan dipercinta diri kita bahwa ada penangkapan positif 8 miliar lebih dari sekarang kemudian bahwa itu satu dari dua buah 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 yang lebih bisa dikatakan sepertinya prokisannya tidak menyadari bahwa ketika dia mengaku terima soal atau menghubungan maksimal 5 tahun sudah korupsi cuma 1 jadi ada masanya yang cepat capai ya dia kumpulkan korupsi selama bertahun-tahun habis dan ini bisa dilihat dari kasus perlantas kasus Angelina Sundar dan lain-lain jadi percayaan hukum dijeratkan dengan dibuat miskin tapi kan ada satu hal lagi masa lalu dan esok seorang ini akan dicari-cari yang bernamanya pasal gratifikasi yang pertama pasal suap yang dua pasal penjidikan uang yang ketiga masalah itu akan terjadi keadaan badan, keadaan Kalimantan dan mundur terus ke keadaan berikut sebelumnya-sebelumnya apakah orang-orang ini sebenarnya kurang kurang gajinya Pak Pak RR itu berus gaji setelah 200 juta di panggung saya di pemandiri 80 juta apakah gaji yang rendah seorang gaji kurang jika ini sudah cukup tinggi dan masyarakat pasti tahu tentang hal ini bahwa pelayangan juga tidak boleh mengikuti sebelum tahun 2009 ketiga gajinya masih 3 juta, 4 juta, 5 juta masyarakat menurut kasus yang ditangani oleh KPK dinyatakan bertahun-tahun selama 10 tahun tidak ada yang lepas ada beberapa yang tidak masuk penjara itu misalkan Iken Nasupion anaknya Anan Bilu Nasupion ada masuk penjara sudah 9 orang hakim 140 juta-juta 1 dirjen, sekjen, dirjen 73 anggota DPR kalau mereka terus yang lain itu apa Pak yang misalkan ada 94 juta Luruh Nurbaiki masuk sini Hartati Putriya masuk sini Alun Wadi masuk sini kok cuma dari jalan lain dan faktanya adalah 50% kasus suap bahkan tahun 2013 70% kasus yang ditangkapkan adalah kasus suap nah ini Pak Nis istimewa Pak khusus BKU saya siapkan ini Pak Gua maju jangan seperti mereka lanjut inilah penjara guntur kalau Ibu Bapak sarang menak di sana kalau di dalam seperti itu kalau Bapak sudah di dalam seperti itu Pak Bapak milih jadi miskin daripada jadi berisik kemengkaran kebebasan kita terserangkut dan kita gak pernah berpikir seperti auditor BPK awal-awal kami keberpikir 300 juta disuap lanjut ini URIP yang fenomenal disuap 6,8 miliar Pak Kesman bayang guntular segitunya dan itu hanya salah satu dari pemerintah ini kenapa fenomenal karena URIP itu ketua jaksa BLB dan KLB Republik ini dirugikan 450 triliun lebih BLB dan KLB dan ketika kasus ini diproses dijualin dengan cara-cara yang seperti ini urunan dan lain-lain 6,8 miliar nah URIP itu santun sekali orang kita sering rapat bagi kita dan koruptor itu gak bisa dibiarkan secara fisik sering rapat bagi saya ini orang yang sangat pun dan lain-lain tapi tiba-tiba kok tertangkap juga jadi Bapak jangan terlena dengan penampilan karena koruptor itu ada jangkurnya panjang selananya cekat model kalimba ada juga yang ada juga ketua asosiasi buddha ada juga Hindu tidak melekat pada agama tertentu dan ini ketika komisioner KPPU juga terima soal 500 juta di sebuah lift pelajarannya KPK pun dilip disana teman jadi Bapak tuker antas dan lain-lain disana lanjut kemudian ketika Hakim Ibrahim dia terima suap Hakim ini seminggunya cuci darah itu dua kali dia bisa sudah kurus kering terus KPK kok gak kasihan sih orang sudah dia bisa cuci darah kok masih ditangkap juga kalau KPK mikir kasihan nanti gimana nanti ada yang jangka rambut panjang matang putri Indonesia di kasihani siapa Pak? Pak Iru mesti kenal dan jadi nasundai ada penyitik tuh kasihan terus Pak Basubir sampai gak mau lepas-lepas di protoceno jadi memang dalam penegahan hutung ini tidak perlu mencampur adukan perasaan kemanusiaan jadi dan inilah ketika mohon maaf nih saya cerita kebanyakan saya yakin mayoritas muslim ketika nabi jaman dahulu ada peristiwa seorang anak perempuan mencuri mencuri kemudian tertangkap mau di ekskusi mau di potong tangannya saudara-saudara ini bingung tuh ini gimana nih anaknya orang terhormat kalau sekarang anaknya pejabat penguasa kalau kita ekskusi citra kita bagaimana ini orang islam di mata nasrani di mata yauti ngadep ke nabi terus bilang nabi situasinya seperti ini gimana nih suami kita harus terus bakutnya kita selesaikan secara politis setelah mati maku paling disayang anak perempuan suaminya mencuri potong tangannya mampukah pejabat di republik ini mampu memotong tangan anaknya sendiri mampu menghukum anaknya sendiri saudaranya sendiri dalam rangka pejabat kalau kita kalau Pak Abraham sudah lakukan kita lanjut dulu dan ini ketika juga modus-modus berubah ketika komisi judicial membangun gedung dan salah seorang pemusirnya jadi maklar tanahnya dapat 1 miliar dia pergi ke rumah seorang cedera dipikirnya aman tapi kan nangkep loncat pacar jadi ada banyak sebenarnya ada penangkapan-penangkapan yang sebenarnya agak hero tapi enggak semuanya bisa kita menjurkan tapi itu pelajaran bagi kita semua lanjut ini fenomena ketika tahun 2009 kita menggeledah kantor pelayanan dia juga di Tanjung Burya gajinya udah ketik-ketik kayak orang degani anak muda yang dipajak itu kita amati masih terima gratifikasi ya kebayang itu ada 3 juta lebih kontainer keluar masuk ke sana dan sampai sekarang masih terjadi tapi enggak sebanyak studi intinya satu karena orang biaya juga lupa kasih tau kepada eksportin-sportin mereka udah enggak terima lagi Republik ini Republik Maklar mau naik bis ada Maklarnya mau naik jabatan ada Maklarnya deputi gugulur BI ada Maklarnya dan lain-lain Republik ini harus dibebaskan dari Maklar dan ini 3 orang masuk penjara ini ceritanya di sekolah internasional di sekolah internasional itu pelajaran sejarah kemudian burunya orang Inggris ini perempuan anak-anak anak-anak aku tahu kalian dari orang dari berbayang negara anak di rumah sekolah sini anak-anak orang Amerika dan tempat yang kaya sebagian cuma aku ingin tepakan sejarah selaku bagus kalau disini ada yang bisa jawab silahkan Pak nanti kata Pak Jodhoy langsung bermusi yang pertama pertanyaannya siapa yang bilang kebebasan dan kematian pada tahun 1775 suasana senyata tiba-tiba anak Jepang aja bahwa saya bu disampaikan oleh Pak Jendri di belakangnya tahun 1775 wih hebatnya anak Jepang kok tahu oke pertanyaan kedua siapa yang bilang negara dan bangsa ini tidak ada yang pernah mati dia bisa jawab ini apa lu hasilkan anak Jepang tadi Pak Suzuki nih ajok lagi saya bu itu disampaikan oleh Abraham Lincoln di Washington tahun 1863 wih kelas ramai Pak orang yang besar toko tangan aja orang Jepang curut tapi bilang jawab tapi yang Amerika protes dasar Jepang si Awan eh buburunya kagetnya siapa yang ngomong tadi tiba-tiba Suzuki ngajok mati Pak Bajuki saya bu eh kenapa kamu marah itu jepang si Awan disampaikan oleh Jendral Nekatu dalam perang dunia di luar tahun 1942 kelas tambah ramai tambah istrinya ya kan dari kan apa dasar Jepang si Awan Suzuki orang ajar buh kaget lagi bubuk kok kamu berani-beraninya ngomong gitu tiba-tiba Suzuki ngaceng lagi di wajah-wajah bu saya bu kenapa boleh kamu balis deh enggak bu itu tadi disampaikan oleh Valentino Rusi kalau motor GP real degenre tahun 2022 temenya luring so aku malu berusaha apapun yang terjadi aku berdia sampai sini kelas senyap agak tegang tapi Suzuki enggak coba bu itu tadi disampaikan listri mulia tahun 2020 menjelang keluar jadi Menteri Keuangan apapun yang terjadi saya berhenti bu bu gurunya kalian ini memang pantas semuanya ngantung di Monas Suzuki enggak tahu jawab tapi orang yang di sini yang bisa jawab Monasnya dari mesin Dugaan kasus gratifikasi mobil harier kasus sambalan guyon-guyon tapi ada seriusnya jadi memang gratifikasi menjadi ikon kalau presiden bukan kemudian jatuh gara-gara kasus sambil dugaan saya masih ngomongin dugaan tapi yang paling tahu lah Abraham jadi memang kita seringkali mengesampaikan yang namanya gratifikasi dikasih terima semenarget itu gratifikasi itu bukan ketika Pak Abraham Pak Jokowi terima plakat itu bukan nanti ada serat edaran B1 Patika yang dijelaskan kemana boleh kemana lanjut nah ini video dulu Pak ya ini lanjut jari yang membawa dan menyimpan segala protokol atau sejenisnya Bapak dan Ibu yang berhormat sebentar lagi kita akan mendadak dibantarkan barang tanpa korupsi perlu kami sampaikan bahwa bagi siapa saja yang membawa dan menyimpan segala protokol atau sejenisnya akan mendapatkan hukuman berat dan bagi anda yang menanggungnya akan segera lapor kepada Komisi Pemerintah Korupsi Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian selalu saya dalam selesai memberikan bonus bahwa kita sudah melupakan nasionalisme kita ketika Timnas di Gelora Bukarno kalau nombak Pak Jogi kede rakyat Indonesia nyanyi Indonesia rakyat kede saya jadinya zaman Pak Karno ketika membangun Gelora Bungkarno untuk membuatkan Nivo nyanyi namanya Olimpiade karena Indonesia keluar dari PBB keluar PBB kesel Malaysia yang ketiganya banyak Malaysia mengambil Kalimantan itu sama PBB dijadikan Dewan Kalman pul Tengah 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 kebalik kesalahan itu di Barna 24 Makanya kalau kita mencoba membangkitkan nasionalisme itu tempat yang tepat bagaimana Pak Rakyat Republik ini kaya sekali tapi orang tidak sangat ada gunung gunung emas namanya yang graceburg dulu namanya Eastburg orang kenalnya tempat gunung emas kita ada penduduk yang butuh banyak Indonesia surga dunia orang arah pun seneng Pak surga itu tiduran apa begini tak jirimin surga adalah bagaimana surga-surga yang mengalir di bawah di Indonesia banyak bagi ke puncak ke ciawi di dadarinya juga tambah banyak kayaknya orang arah seneng bisa bulanan bisa mingguan seorang provisor dari Brazil provisor seorang sejarawan mengumpulkan dokumen-dokumen yang banyak dan dia tulis judulnya membahas yang berikut The Atlantis The Lost Continent Final Reform Atlantis suatu kerajaan yang jahil gemah di palo jina di peradaban ini pernah ada dan itu bukan terpisah mutila Atlantis sana tapi di mana Indonesia selama ini kita kenalnya cuma Majabai Singgijaya dan lain-lain tapi kok masa lalu kita Atlantis Atlantis itu pasti kalau film Dora itu di dalam laut ada kerajaan di dalam penganca ini pernah ada karena percakapan Plato itu mengurucut kesimpulannya di daerah putih cuma Republik ini senengnya nonton Indonesian Lawyer sekolah berantem jadi ibu rambangan itu jauh lebih bagus dari angkor cantik cantik Thailand dan lain-lain orang Indonesia terlibat olimpianya benar dan ini bisa detil Pak Karno Pak saya bukan dalam rangka kampanye tapi mari kita lihat sejarah orang Indonesia sudah mulai lupa sejarah sejarah itu berulang sahambut berulang Pak Karno menyadari bahwa ini negara yang besar maka ketika tahun 50 60 dibangun Amerika masutunya di begitulah namanya Nato kemudian sobek namanya pakta warsawab Indonesia bikin Nehru negerumah prostituya kita bikin namanya memblok yang gak mau gabung Amerika gak gabung rumah Soviet gabung emang dari China kemudian lain-lain ketemu cuma disini kan orang lupa Pak bahwa Republik ini pernah menjadi adidaya ketiga 80 dunia tidak akan terbaik tangkap orang Indonesia bukan bahasa masif karena negara kuat kita penduduknya bersama dengan Amerika pak mau cerita lagi pak nah sudah lupa prostituya jadi tuan rumah kemudian perundingan membuat gerakan oblong adidnya wah diskusi pak orator-orator dari Afrika rumah Nehru itu orator intinya anti-kolonialisme anti-penjajah tapi deadlock sudah deadlock Pak Karno bingung jam 11 malam deadlock udah makanan udah mulai menipis dia berdoa berdoa gimana saya biarkan nonton setelah berdoa keluar lagi ke jaman lantai keluar lantai di atas kemudian Pak Karno datangin pegang mudanya Nehru dia pisih sesuatu oh iya nganggung nganggung datangin lagi titul titul serius datangin lagi negrumah dari negrumah datangin lagi namanya ya pokoknya didatangin kepala negara yang penting-penting abis itu Pak Karno orasi semua tak bisa dari gaya orator yang jago itu yang sekarang didirikan oleh salah satu ketua partai susah ngomong kata-katanya udah diambil kalau bilang hebat sudah ada yang ambil nyata sudah ada yang ambil terus akhirnya selalu rahasia tepuk tangan non-block berhasil dibentuk terus guru eh gudur karena yang pertama Pak Karno penasaran Bapak Bapak ini bisikin apa sih ke neru titul negrumah kok tiba-tiba setuju dengan ide gini loh waktu itu tak bisikin ke neru neru perutmu gak lapar nih ben sejap seles malam di perut udah melilir-lilir gimana kalau bisik tak terimakan ya 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 kemudian dia datangin negrumah ya ya dipikirnya peserta yang lain Soekarno yang membisikinkan membuat hidret non-block tapi sedangnya aja makan siang aja besok kecerdasan di rumah sini ternyata banyak ditinggalkan sekarang Pak jadi ketika republik ini bikin perjanjian ekstraditsi kita dikibulin Singapura maunya perjanjian defense treaty Pak apa isinya Pak kamu boleh ngambil koruptor dari Singapura sarannya satu aku boleh pinjam area berapa B di area Natuna selama 15 tahun 7 hari kali 24 jam berarti apa Pak menyerahkan kedaulatan Brahubi Pulau Napurna untuk latihan militer Singapura sudah melindungi koruptor mau ngambil ruangan kita dan itulah diplomasi kita seneng kita ditampasir tanda tangan tanda tangan dari lingkuang datang sini gojolok tanda tangan DPR nolak bagaimana seorang kedaulatan negara dipertukarkan dengan negara hukum tidak boleh di dunia jadi kebesaran ini sering kita lupa jadi kita berantem sendiri lupa dan ada yang tersisa tiga patah lalu Indonesia bergabung gerakan G20 negara terbesar ke dunia Indonesia nomor 16 Pak Jokowi jadi kalau Bapak nanti memimpin atau Pak Ahok memimpin kita nomor 16 ini memuasai 85% ke dunia lanjut jemaat dunia mungkin berubah ketika zaman dulu Belanda itu menyiksa tanam paksa kalau misalkan melawan ditembak pedagang membantu pejuang di Rawagedi dibunuh 423 Westerling membunuh penjajah berubah yang namanya kolonial kolonialisme itu inggrif mewasai Singapura Malaysia Hongkong maju gak ada penyiksaan fisik tapi menciptakan keragangan ekonomi beli pesawat hok general electric dan lain what is the next kolonialism of the imperialism and kolonialism the new one is globalisation globalisation kalau orang anak demo bahasanya neolib atau neokolonialism neokapitalism dan lain tapi sebenarnya ini eksis ketika bapak tiap hari telepon tiap bulan habis 100 ribu ternyata uangnya baliknya kemana kalau hotel konser ke Singtel Singapura kalau Indonesia ke Qatar Kittel kalau XL Asliata Malaysia semua kehidupan dipenuhi seperti itu pergi ke Bali hotelnya Marriott Hilton Akor Mergure dan lain-lain jadi TKI sana jadi jadi saya Buda di Saudi makanya banyak kelejian dan ini makanya saya tunjukkan ini penting kita punya 341 blok 3 ternyata yang dikuasai di blok 3 hanya 21,4% kalau dilihat volume lebih kecil ini ribuan triliun beberapa bulan masas cuma kita membiarkan ini tidak dinyatuh oleh Republik gaji pegang kri di mana-mana masih rendah Pak kecuali TKI dan beberapa tempat semakin kita tidak mampu memamu jadi ketika KPK menangkap ketua SKK migas karena kenapa Pak tracker karena ibu-ibu itu mestinya bisa membeli gas lebih murah di sini Republik ini dikaya dengan gas disedot tetapi kemudian di ekspor dan ini harus membeli dari trader pedagang-pedagang dari Singapura dari Hongkong dari Thailand jatuhnya mahal dan ini cukup lama cost recovery cost recovery itu kalau orang asing mau ngebor itu dibiayakan dari mobil pakai APBN beli pipanya beli sekat gigi nginep di hotel mewah dibiayakan oleh APBN begitu menghasilkan ternyata mayoritas kita di tibu bukan untuk kita tapi untuk merehen itulah yang kita penderin dari cost recovery aja 192 dalam 3 tahun kita banyak dikomend dari kasus khas gini bagaimana seorang pengambil keputusan minda gas yang harganya kurang 6 dolar per MMTQG suruh beli suruh beli pak beri pupuk 8,5 dolar dalam 10 tahun itu 6,7 triliun petani harus membayar 6,7 triliun benih lebih mahal pupuk pupuk lebih mahal ya jadilah yang kasus masalah yang banyak saya langsung lanjut apresiasi pak pak gubernur rusukan itu sebenarnya untuk meningkatkan sensitivitas lanjut untuk mengapai masalah yang terjadi karena kalau kita lupa rusukan kita lupa mengalami realita itu kita akan semakin jauh makanya kalau jaman dulu pimpinan harus rajin sana mesin dalam rangka mencari sebenarnya masalah yang terjadi lanjut Indonesia masih kurup lanjut langsung video aja langsung video gratifikasi 6 dolar nah mungkin gratifikasi ini namanya tak rangka di video silahkan lanjut kedengerannya sih suaranya fitur dengan gravitasi tapi ternyata beda bahkan komen keduanya bisa dianggap saling kebalikan jangan sampai salah ngomong grat di rekan berkansi kita pastinya masih ingat belajaran sekolah bapak Isaac Newton dari Inggris suara ketiga beliau berbunyi di bawah pohon dan kejatuhan buah apel dari kejadian itu Pak Newton mendapatkan alat tentang daya tarik bumi yakni gravitasi nah kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton melawan hukum alat buah apelnya justru terbang ke atas dari tanah menuju pohon ini tentu bukan sulat dan bukan sihir sekarang mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri lalu tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat termasuk pengusaha nah buah apelnya ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi jadi dengan ilustrasi gambar ini yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri tentu saja pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sah pejabat atau pegawai negeri itu gratifikasi ini bisa dianggap suat loh gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka gratifikasi menghancurkan moral bangsa bayangkan saja waktu kita lahir orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akte pelahiran hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia parah kan dan praktek bayang ini bayang itu sogok sana sogok sini terus berlanjut ketika kita masuk sekolah saat mencari kerja dan bekerja kemudian menikah terus punya anak hingga saat kita kembali menghadap Tuhan iya sewaktu mengurus surat kematian pemakaman dan lain-lain kalau kita diharuskan membayar lagi di Republik ini mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang peliciri mulai dari mengurus akhla kelahiran KTP SID XTNK Kartu Sosial Domisi IMB dan lain sebagainya biasanya praktek tersebut memakai istilah uang pintar uang jasa uang kopi uang ngelicin uang kokoh uang pelancar dan segala macam keluarga uang lainnya padahal tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat jadi mereka tidak perlu lagi mengharap ibarat dalam bentuk halapun dari yang lain sebetulnya begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri parahnya lagi orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik ratifikasi mereka menutupinya dengan membeli berbagai macam sebutan yang unik-unik contohnya ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment atau uang transport atau jasa pinggul atau uang selimut alias gratifikasi seks wah semang bahkan terkadang kedua gratifikasi melibatkan nama gua-gua seperti apel malam apel washington atau kardus kuliah apapun apa sebutannya dan senyamis apapun rasanya segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari karena bisa ketagihan kayak narkoba nikmat sesaat semisaran berkepanjangan di penjara gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal gratifikasi mencederai rasa kehadiran kita ini ada istilah kerennya loh yakni high cost economy atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya ketika mengurus izin pengusaha membuangkan biaya ekstra untuk memberikan sual atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut sehingga harga barang menjadi lebih mahal selain itu gratifikasi merusak matahabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun metal pememis dengan memperjual belikan kewenangan gratifikasi dianggap sual jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara sebab gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan berkertangan dengan tugas dan wajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi sebagai kota masyarakat kita harus stop pemberian dalam rumput apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara jika kita seorang pengusaha jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apalagi meminta selain itu kita semua harus mengawasi dan melakukan praktik-praktik gratifikasi satu pada KPK negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktik gratifikasi sebab hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis tidak ada pilih kasih diantara si kaya dan si miskin dengan membasmi gratifikasi kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita dampak lebih jauhnya masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya dan yang lebih jauh dari itu harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan sebuah dan waktu yang lama pastinya masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangkan kebiasaan gratifikasi di negeri ini karena itu ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia Tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adu dan makhluk itu seniman cuma 35 juta aja karena cinta KPK murah banyak artis yang sekarang lagi seneng membantu KPK terakhir untuk menyampaikan sosialisasi selanjutnya ini panjang panjang lanjut jadi reformasi birokrasi itu salah satunya laporan itu penting gaji diperbaiki DKI sudah lakukan lanjut ini gaji Kemenkiu kalah sama DKI lanjut terus ini masih sama gak Pak atau ada tidak Pak DKI masih pakai 2009 masih Pak nanti kita Pak Jagawi kalau mau naik tapi kerjanya harus diperbaiki orang bilang Pak namanya korupsi itu merenggikan negara tapi nanti kita berubah karena negara itu cuma 2 dari 30 hasil pidana korupsi hanya 2 itu pasal 2 dan 3 berarti kasih suap pengelakuan jabatan pemerasan kurang dandalah itu nah ini sederhana bedanya suap pemerasan magraju kasih kalau pemerasan itu dipaksa orang DKI kalau kamu gak menang lihat hidup saya carut bayu dilihat depan sana lihat environment kayaknya rumit dari masalah tapi ternyata itu semua ada di pikiran kita kalau kita memandang ada harapan kemudian berpikir positif maka isinya akan berbeda Pak Jogowi Pak Hawak sudah memutihkan bahwa dengan cara berbeda dengan cara memandang berbeda masalah kacasa dengan sendirinya 240 juta ini menunggu peran-peran ibu dan bapak sekalian kami KPK warga Jakarta Presiden warga Jakarta WAPRES waga Jakarta Menteri warga Jakarta kita menunggu bahwa DKI yang lebih rendah lebih mapan itu dibindukan oleh masyarakat video 2 menit ini sangat sederhana tapi sebenarnya hanya mengetuk kita bahwa kita harus berpikir positif dan berpikir positif silahkan aku peduli aku peduli tapi masa depan bangsa aku itu bukan yang paling penting buat aku duit banyak hidup senang posisi jauh pun dipenting dari kandilan integritas moral aku yakin dan pasti ada harapan negara aku masih menjunjung moral yang tinggi tapi itu gak bakal bertahan nafsu lebih di nomor satu kan tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrolan kita aku gak percaya Indonesia akan tetap jaya memandang ke depan aku melihat degradasi moral melanda anak muda kawin cerai apa salahnya korupsi udah jadi muda ya video besul itu maka biasa gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan susu sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik tapi kita masih bisa membalikkan itu semua kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan udah jelas banget masih ada yang peduli dengan bangsa ini gak bisa dibilang lagi video besul itu maka biasa korupsi udah jadi budaya kalau cerai apa salahnya degradasi muak melanda anak muda pemandang tahun depan aku melihat Indonesia akan tetap jaya aku gak percaya cucu kita akan menuai kebobrolan kita tren menunjukkan rapsu lebih di nomor satu tapi itu gak akan bertahan negara ku masih menjunjung moral yang tinggi ada harapan aku yakin dan pasti moral integritas keadilan jauh lebih penting dari posisi hidup senang duit banyak itu bukan yang paling penting buat aku tapi masa depan bangsa ku aku peduli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini terima kasih atas perhatian dan kehadir bapak ibu bila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! Alhamdulillah kita mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemda DKI yang sudah mau berkomitmen dalam hal penyelidikan gratifikasi dan lain sebagainya oleh karena itu kalau kita bisa menekan kebijakan kebijakan atau dilakukan gratifikasi di sektor pelayanan publik misalnya kebijakan korupsi yang setiap hari yang mengawal akan bisa kita hindari selanjutnya saya pikir sebentar itu dari saya saya terima kasih silahkan 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 terima kasih 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 semuanya sehingga yang kita lakukan membangun sistemnya memperbaiki sistemnya membenai sistemnya tadi biasa sampai di mulai dari lelang jabatan bukan kalau jabatan biasanya kemudian sistem-sistem yang tadi saya sampaikan, pajak online, e-budgeting, e-purchasing, e-kata laut, kemudian e-audit, kemudian e-NB komplek, dan kelihatan pada APBD-nya, tadi yang saya sampaikan, waktu saya masuk Rp41.000.000, sekarang Rp72.000.000, Rp31.000.000 itu bukan uang yang sedikit, gitu. Bisa pertanda buruk dan bisa pertanda baik. Pertanda baik artinya yang dilaporkan itu kan terbanyak, buruknya artinya kemungkinan yang diberikan itu tidak lebih banyak dari provinsi yang lain. Tetapi, yang disampaikan ke KPK yang paling banyak itu sudah menjadi sebuah nilai, ada sisi baik dan sisi tidak baiknya. Sisi baiknya yang diberikan kembali kepada KPK yang baik. Ya, jadi hampir di seluruh pementerian, pembunaga, Pempro, Pemda, dan pemerintahan Kabupaten, kita yakin itu terus terjadi yang namanya gratifikasi. Tapi kita mengapresiasi pemerintahan DKI Jakarta karena paling banyak melaporkan. Itu artinya mereka menyadari bahwa pemberian yang menerima itu sebenarnya tidak patah sehingga melaporkan ke KPK yang korupsi dan kemudian dari pelaporan itu nanti akan kita verifikasi. Kita sangat yakin, pemerintahan dan pemerintahan lain juga banyak menerima itu tapi dilaporkan. Dan kalau tidak dilaporkan, itu kan sudah bisa kita kategorikan sebagai tindak bidana penuh amat. Inilah yang kita apresiasi sehingga kita memberikan pemerintahan DKI Jakarta yang telah banyak melaporkan penerimaan gratifikasi. Jumlahnya itu 970 ya. 970 laporan, barang. Dengan total nilai bisa dilaporkan. Saya belum tahu, karena ini masih terus berlangsung untuk dilelang. Karena kita masih akan melelang terus barang-barang itu, kemudian dari hasil pelelangan itu, duitnya dikembalikan ke Kasnegan. Nah barang yang memang lemaknya, barang yang memilai dengan nilai tinggi itu barang apa sih Pak? Beragam, beragam. Dan macam-macam, termasuk karena Pak Lepung yang itu luar biasa. Soalnya kita harus menyesuaikan, kita bisa diketakan mas takat? Macam-macam. Untuknya? Macam-macam. Bagi laporkan di dalam pengawal keingatuan, jadi kan yang dapat baik. Kan kita punya ketentuan bahwa setiap pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara itu, kita beri tengah waktu 30 hari. Dalam masa 30 hari setelah kita menerima pemberian itu, kita wajib melaporkan. Karena kalau kita tidak melaporkan dalam tengah waktu 30 hari, maka pemberian itu bisa diterminalkikan sebagai perbuatan tindak pidana berumah. Dan itu sudah masuk kerana kejahatan. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, dan selamat menikmati, selamat menikmati. Ya, ini kita terima di tahun 2013. Jadi kurang lebih setelah Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Di masa lalu kita tidak pernah menerima laporan-laporan itu. Saya tidak tahu kenapa. Salam, Sobat. Oke, duduk. Pak, Pak, siap. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Wah, menyebabkan, menyebabkan sekali. Nanti saya jawab di kantor ya. Jadi KPK sudah bertujuan sama dengan KPU dan bawah sepedalaman ini, kita dikontrol lebih jauh agar supaya pemilu legislatif yang akan berlangsung tanggal 9 April. Itu kita bisa memastikan pemilu yang berintegritas, kita istilahkan di KPK. Kita akan menyokong lebih ketat. Oleh karena itu, KPK ada program. Program KPK itu menginduksi partai politik beserta pemilu. Itu yang akan kita lakukan. Dalam industri itu akan kita berikan beberapa masukan tentang tata cara yang bisa diidentifikasi sebagai sebuah perilaku partai politik yang bisa dikategorikan partai politik yang berintegritas. Salah satu contohnya misalnya mengenai pengelolaan keuangan bank konditorus transparan dan akuntabel. Itu salah satunya. Ya makanya kita rumus saja. Ada pernyataan Pak Ahok. Jadi KPK tinggal rumus saja kapan laporan itu disampaikan. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat di undang-undang tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi itu bukan diri kaduan. Oleh karena itu tanpa dilaporkan, tanpa diadukan KPK bisa masuk memeriksa kalau kita mendapatkan petunjuk atau kita mendapatkan bukti-bukti awal bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana. Jadi itu bukan diri kaduan sehingga KPK bisa saja bertindak di jauh. Kemarin sudah ada laporan Pak 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 dan Jio yang melaporkan di situ Pak. Kemarin kan sudah dilaporkan oleh Pak Pak ya Jio yang melaporkan dua kemungkinan di situ sudah sampai mana kalau masih di KPK atau tak apa? Ya ketika laporan disampaikan ke KPK yang menerima itu adalah unit dumas pengaduan masyarakat. Dan di pengaduan masyarakat itu kita melakukan investigasi. Kalau kita istilahkan itu kita melakukan pull bucket misalnya pull bucket. Dari pull bucket itulah dari investigasi itulah nanti ditentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Itu baru tahap penyelidikan. Kalau sudah di tahap penyelidikan kalau ditemukan dua alat yang cukup maka akan dititikan karena itu tahap penyelidikan. Jadi masih jauh prosesnya. Pak berarti kemampian KPK mencorong menurut PKI melaporkan langsung masyarakat tersebut. Bisa tadi disampaikan ke teman-teman kita bahwa itu sudah dilaporkan bisa juga KPK mempunyai inisiatif sendiri. Jadi ini masalah teknis saja. Dan yang penting yang harus anda ketahui kalau KPK melakukan penyelidikan atau melakukan investigasi terhadap sebuah kasus kita tidak akan menyampaikan kepada publik karena itu adalah kegiatan-kegiatan intelijen. Oke? Jadi kami tidak akan sampai. Terima kasih. Jadi begini, senturi kita sudah limpahkan ke pengadilan dari minggu yang lalu. Saya dapat kabar dari pengadilan mungkin kalau tidak meleset tanggal 6 sudah mulai disidangkan. Dengan tersangka Budi Mulia. Kalau anda ingin mengetahui peran orang lain apa terlibat apa enggak maka anda silahkan saksikan besok di dalam dakwan itu nanti akan disebutkan siapa-siapa saja yang berperan dalam kejahatan kasus senturi. Saksi-saksi misalnya seperti yang sudah pesat ya Bu Si Muniani dan juga Pak Budi Uno akan dihadirkan pada dalam persidangan? Untuk menghadirkan di persidangan itu adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Yang jelas bahwa kalau anda akan menyaksikan besok di dalam dakwan itu akan disebutkan peran masing-masing orang yang selama ini diduga terlibat di dalam Sejauh mana KPK akan mendorong supaya orang yang terlibat tersebut dalam curigaan tersebut untuk hadir dalam persidangan Pak? Untuk hadir di dalam persidangan itu adalah kewenangan Majelis Hakim yang akan memanggilnya jadi KPK tinggal melaksanakan saja dan misalnya saya pikir Majelis Hakim akan mengikuti arus yang sebenarnya Pak untuk kasus wawan itu total sudah berapa aset yang dikongsi Pak KPK? Sudah banyak ya Total itu berapa? Saya berantau Untuk tempat karaoke mewah yang dipundingkan itu gimana Pak? Kita masih melakukan verifikasi ini Kalau ternyata nanti bahwa itu termasuk harta yang menjadi bagian kejahatan pasti lagi kita kasih yang sama dengan rumah Soal RU Puhab katanya sudah ada surat balesan Pak? Iya RU Puhab Katanya sudah ada surat balesan Saya belum baca surat balesan Pak Selain DKI Provinsi apa lagi Pak yang melaporkan ke KPK Pak? Pak 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 Selain DKI Provinsi apalagi yang melaporkan KPK Pak Belum ada yang lain Cuma kementerian Ada upaya nggak Pak mendorong Provinsi lain untuk melakukan hal yang sama Pak? Iya harusnya ya Mendorongnya gimana Pak? Upayanya seperti apa Pak? Kita menyurat dia Maas Pak 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 masih terkait kelewengan soal tiang Soal piang monorail yang dijadikan iklan Saya akan baru tahu kemarin Ya nanti ini langsung saya langsung saya tanyakan Uangnya itu lari kemana harus jelas dong? Bayar nggak? Kalau bayar uangnya lari kemana harus jelas Karena yang jelas masang iklan dimanapun harus bayar Tapi pajaknya nggak masuk Pak? Pajaknya mau masuk? Eh nggak ngerti oleh sebab itu mau saya tanyakan sudah berapa yang masuk harus jelas Gak ngerti juga mestinya pemiliknya kan adikari ya Pak 131 titik yang berpotensi digusur Pak Benar nggak Pak? Apanya? 131 titik yang berpotensi digusur Pak berdasarkan hasil riset data penggusuran dari RAPB DDKI yang sekarang sudah jadi 131 titik Dari mana itu titik? Banyak sekali Itu Mbak Kabupaten Hukum yang menemukan Pak Betul ya Pak? Tidak Kita ini sekali lagi ya Kita ini kan ingin memperbaiki kota dan memperbaiki kota itu kan mesti memang harus ada ya ada plus dan minusnya tetapi yang paling penting kita itu yang istilah saya bukan menggusur kalau menggusur itu tidak diberi solusi tapi menggeser kalau menggeser itu diberi solusi yang sudah kita lakukan itu jadi menggeser warga dan diberi solusi misalnya rusun menggeser warga diberi rusun plus dengan isinya saya itu yang bukan hanya langsung menggusur langsung ditinggal tidak diberi solusi apa-apa itu prioritasnya di daerah mana Pak? terutama memang yang berkaitan dengan banjir yang berkaitan dengan banjir Pak, mengupakan juga tahapan tahapan Pak, masih ada 71 masak kesuasa di DKI yang menolak ikut program DDJ ini apakah akan mengganggu pelayanan kesehatan di DKI? urusannya BBJS Pak, topik lain iya dong memuasak-saing untuk urusan BBJS yang sisa-sisa sudah ikut KCS itu sudah berjalan yang kita lihat di bawah juga yang kita lihat di bawahnya juga tidak ada masalah Pak, sedikit Pak minimarket yang selagi minimarket warga labai yang menjamur dan mengancam menjamur itu dimana menjamur itu banyak kalau dimana kapan? semakin banyak kan di dekat-dekat tidak kapan artinya itu baru atau sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah lama, sekarang semakin banyak gitu Pak semakin banyak itu berarti tambah mana? itu akan ada pengambang oh yang lama-lama yang belum ada yang jadinya kita tutup kemarin-kemarin berapa yang kita tutup? 16 atau berapa? Pak sudah? Pak 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 penuh penuh cabai penuh cabai, Pak sepi Pak penuh cabai, sepi, pasar jumat, macer masuk lewat Bekasi, karena tidak pada jamnya seharusnya Pak belum dengar lihat lapangannya dulu diklarasi pencapresan jadi apa? deklarasi pencapresan Pak deklarasi capres deklarasi capres deklarasi capres deklarasi capres deklarasi capres capres gimana? akhir bulan katanya Pak diklarasi pencapresan Bapak ditanyakan ke di Solo Pak? di Solo ya? rumah saya di Solo deklarasinya nggak di Solo Pak? deklarasi capres apa-apa? apa-apa? apa-apa?